Ribuan orang menggelar aksi bela Palestina di kawasan Patung Guda, Monas, Jakarta pada minggu pagi. Dalam aksi yang dihadiri sejumlah toko nasional tersebut, masa menyuarakan penolakan keikut sertaan Israel dalam Olimpiade Paris 2024. Sebagai bentuk dukungan terhadap bangsa Palestina, ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina melakukan aksi untuk menolak keikut sertaan Israel di Olimpiade Paris 2024. Masa dengan membagai atribut serta bendera Palestina memadati area Patung Guda, Monas untuk mengikuti aksi damai untuk menunjukkan solidaritas kepada Palestina. Tampak hadir sejumlah toko nasional di antaranya Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid. Hidayat Nurwahid menegaskan, Israel harusnya diboykot dari perhelatan dan forum internasional sama seperti negara-negara lain yang pernah diboykot karena isu kemanusiaan seperti Afrika Selatan dan Rusia. Komite Olimpiade Internasional sudah pernah melarang Afrika Selatan mengikuti Olimpiade karena melakukan politik upper head. Israel jelas melakukan politik upper head sebagaimana diputuskan juga oleh makam internasional. Karena sudah sangat seharusnya bila Komite Olimpiade Internasional melakukan tindakan yang adil dan sportif, dulu melarang Afrika Selatan, sekarang juga mestinya melarang kekosotan adil dari Israel. Sementara Dimsam Sudin menyatakan, perlu adanya aksi dari setiap Komite Olimpiade masing-masing negara untuk memboykot Israel dari Olimpiade Paris 2024. Terutama lewat Komite Olimpiade Nasional masing-masing negara seperti Indonesia oleh KOWI, Komite Olimpiade Indonesia. Kalau ada yang negara yang memulai, negara-negara lain ikut, boleh jadi, Komite Olimpiade Internasional akan memboykot Israel. Menjelang minggu siang, masa aksi bela Palestina membuarkan diri dengan tertib. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Ilham Zarkasih, INews, melaporkan. Terima kasih.